Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Seorang terhalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat sawban melalui jalan Ibn Abi Ja'ad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ibn Hibban. Tetapi hadis ini ada rawi yang bermasalah yaitu Ibn Abi Ja'ad. Ada yang mengatakan Abdullah Ibn Abi Ja'ad. Kalau Salim Ibn Abi Ja'ad berarti hadisnya mengkotik karena Salim tidak bertemu dengan sawban. Kalau Abdullah Ibn Abi Ja'ad maka hadisnya zaif juga karena Abdullah Ibn Abi Ja'ad majhul. Oleh karena Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam silsilah as-silsilah sahihah. Dengan menghasankan hadis ini karena lishawahid hasan li ghairihi. Makna hadis ini adalah makna yang benar. Bahawasanya seorang terhalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan kita tahu bahawasanya segala permasalahan, segala problematika yang menimpa seorang, semuanya gara-gara dosa yang dia lakukan. Ma ashabaka min sayiatin fa min nafsik. Apa yang menimpa engkau dari keburukan karena engkau sendiri. Ma ashabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menimpa kalian musibah apapun ya kecuali akibat perbuatan kalian sendiri. Di antara musibah yang menimpa seorang adalah Hirmanu Rizq. Dia dihalangi dari rizki. Dia dihalangi dari rizki. Dan yang namanya rizki, kebanyakan orang memandang namanya rizki adalah harta. Padahal rizki itu maknanya lebih luas daripada harta ya. Seorang bisa diberi rizki ilmu, diberi rizki ketaatan, diberi rizki harta, dan anugerah banyak sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang melakukan maksiat, dosa yang dia lakukan, maka akan menghalangi dia dari rizki. Apakah rizki harta atau rizki yang lainnya? Betapa banyak orang terhalangi dari kelezatan ibadah karena maksiat yang dia lakukan. Betapa banyak orang terhalangi dari ilmu, pemahaman yang dalam gara-gara maksiat yang dia lakukan. Dan di antara penafsiran ulama juga tentang hadis ini, kalau seorang, kalaupun diberi rizki secara zahir, jika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dihilangkan keberkahannya. Dihilangkan keberkahannya. Rizki tetap berjalan bagi dia, tetapi keberkahannya hilang.